Ya pemirsa, terkait rapat konsolidasi Partai Nasdem beberapa waktu lalu, Partai Nasdem akan mengadakan kegiatan dan sekaligus ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 tahun, serta turut dihadiri bakal calon yang akan maju di tahun 2024, yaitu Anies Barswedan. Terkait rapat konsolidasi Partai Nasdem pada hari Kamis yang lalu, Partai Nasdem akan melaksanakan beberapa kegiatan sosial dan ulang tahun Partai Nasdem ke-11 tahun. Disampaikan Ketua DPD Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bakal dihadiri oleh bakal calon yang akan maju di tahun 2024, sesuai dengan yang diusung oleh Partai Nasdem di pusat, yaitu Anies Barswedan. Sementara itu, terkait bakal calon wali kota Jambi tahun 2024 ini, dirinya menyampaikan bahwa masih bakal menunggu pemilihan legislatif. Dirinya juga menambahkan untuk mengusung bakal calon wali kota Jambi tersebut, perlu 20 persen kursi yang ada di DPRD Kota Jambi. Terkait konsolidasi Partai Nasdem, kami sudah melakukan rapat konsolidasi terkait dalam waktu dekat, itu akan ada hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Untuk menyemarakan hal tersebut, supaya Partai Nasdem lebih dikenal di masyarakat khususnya di Kota Jambi, kami akan melakukan beberapa kegiatan, bakti sosial dan geragapak, pengenalan Partai Nasdem ke seluruh prosok Kota Jambi dengan menyemarakan atributlah di Kota Jambi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial, khususnya peserta rapat konsolidasi kemarin adalah pacar-cacar yang akan maju bertarung di 2024. Begitu juga pemurus hadir dan mereka bersemangat. Apalagi dengan momentum adanya deklarasi yang dilakukan oleh DPP Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Presiden, ya kami harus mendukung, bergerak cepat untuk melakukan kegiatan yang bersinergi dengan DPP untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden.